Selan kudus juga sangat populer dengan sikap toleransinya salah satunya dipuktikan dengan tradisi tidak diizinkan untuk menyembelih sapi dalam penyembelihan ketika idul adha atau hari raya besar Islam ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ajaran-ajaran Islam di awal sangat menjunjung tinggi aspek-aspek moderasi, toleransi, keberagamaan kita diantara masyarakat Gus Jigang itu kalau diterjemahkan ya bagus, ngaji, dagang bagus artinya adalah ahlaknya baik ngaji adalah orang yang memang mencerminkan keluarga-keluarga santri keluarga yang memegang teguh dengan ajaran-ajaran agama dan dagang menggambarkan tentang etos kerja yang kuat Gus Jigang memberikan konsepsi utuh tentang bagaimana warisan suman kudus masih terjaga dan terawat dengan baik dalam bentuk komunitas masyarakat kudus saat ini Salah satu wali Songo yang memberi posisi strategis dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa khususnya di daerah Pandora adalah Syed Zafersodik atau Sunan Kudus beberapa pakar sejarah Islam Jawa memberikan kategorisasi dari para wali Songo ini ada yang mengatakan wali Songo itu diklasifasikan menjadi dua kategori wali abangan, wali putihan wali abangan dalam diskus-kus Islam Jawa dikaitkan dengan wali dengan media dakwah yang mengakomodir tradisi-tradisi lokal, kultur, budaya, masyarakat setempat saat itu dan wali putihan itu adalah representasi dari para wali yang memegang kuat koridor syariah dalam berdakwah saat itu nah, Sunan Kudus oleh beberapa pakar Islam Jawa dimasukkan dalam kategori wali putihan wali yang memegang teguh syariat atau anturan agama Islam dalam konteks ketika berdakwah meski demikian, Sunan Kudus juga sangat populer dengan sikap toleransinya salah satunya dibuktikan dengan tradisi tidak diizinkan untuk menyembelih sapi dalam penyembelihan ketika idul adha atau hari raya besar Islam ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ajaran-ajaran Islam di awal sangat menjunjung tinggi aspek-aspek moderasi, toleransi, keberagaman kita diantara masyarakat ada yang perlu kita ketahui bahwa inskripsi atau catatan terhadap munculnya nama Menara Kudus diambil dari salah satu catatan inskripsi di Masjid Menara Kudus yang disitu terlihat tertulis tahun 1549 atau abad 16 yang oleh sebagian pakar pengeliti sejarah menjadikan momentum tentang berdirinya Kota Kudus saat itu saya Jafar Sodik atau akrab dengan nama Sunan Kudus dalam catatan sejarah beliau ada beberapa versi beliau ada yang mengatakan keturunan dari Sunan Ngudung Sunan Ngudung adalah putra dari Syed Ali Murtado atau Sunan Pandito yang kemudian populer dengan Sunan Bedilan makamnya di Gresik beliau adalah saudara dari Sunan Ambel jadi satu garis keturunan dengan Syekh Ibrahim Asmara Kondi di Tuban ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ambel berbagi riwayat prihal asal-usul keturunan dari Sunan Kudus yang jelas ini menunjukkan bahwa tradisi para Wali Songo sangat kuat dengan relasi antara satu Wali dengan Wali yang lainnya ada hal yang menarik terkait dengan Sunan Kudus yang ini tadi sempat saya katakan ada inskripsi tertulis beliau memiliki dua julukan sekaligus Syekhul Islam dan Al-Kaudi atau Hakim dua atribusi yang dilekatkan kepada beliau memberikan gambaran sejarah bahwa posisi syariat posisi sebagai Hakim atau Kaudi sangat kental dalam kehidupan Sunan Kudus bahkan kalau dia dari sisi masa Kang Ginajar Sa'ban seorang filolog muda pernah mengatakan sepertinya ada gandris gionologi keilmuan yang sama dengan waktu yang hampir sama antara julukan Syekhul Islam yang diberikan kepada Sunan Kudus dengan Syekhul Islam yang ada pada masa itu seribu lima ratusan dalam catatan Syekh Ibn Hajar Al-Haitami juga hidup di masa itu bahkan lebih awal bahkan ada mengatakan dalam cerita tutup masyarakat kemungkinan Sunan Kudus pernah bertemu dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haitami ada juga catatan terkait dengan kemiripan istilah Syekhul Islam dengan Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari atau yang kita kenal dengan Syekh Zainuddin sahib Fatul Mu'in ini kemudian ada pemikiran yang menarik bahwa jangan-jangan Sunan Kudus juga memiliki otoritas keagamaan sebagaimana imam-imam tadi Imam Ibn Hajar ataupun Imam Zainuddin Al-Malibari ada juga Al-Qadi status Al-Qadi yang dimiliki oleh Sunan Kudus memberikan penegasan bahwa beliau memiliki otoritas keagamaan yang kuat di Kesultanan Demak saat itu beliau adalah Qadi Hakim yang juga jika tidak salah beliau juga Imam Besar Masjid Agung Demak setelah wafatnya ayahnya Syed Usman Haji atau Sunan Mudung ketika wafat dalam pertempuran melawan pasukan dari Majapahit saat itu yang diubin oleh Adi Pati Terung atau Radin Hussein bin Aryo Palembak atau Aryo Damar beliau setelah menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak saat itu kemudian diangkat oleh Sunan Terunggono juga menjadi Qadi saat itu hal yang menarik dari status beliau sebagai Qadi adalah dalam catatan sejarah meskipun ini masih sedikit kontroversi beliau lah orang yang mengeksekusi ya Syed Siti Jendara dan Ke Ageng Pengging bahkan dalam artian disini menunjukkan bahwa tradisi pemikiran-pemikiran syariah atau fikih orientit dan tradisi pemikiran tasawuf yang cenderung pada wujudi atau tasawuf falsafi pada saat itu sudah memiliki ketegangan yang kuat dan otoritas keagamaan lah sebagaimana cerita-cerita halat cerita-cerita yang lainnya maka hakim lah yang memberikan putusan terkait dengan fatwa keagamaan pada saat itu maka relasi-relasi kontras atau kontroversi dialektika antara Islam putihan dan Islam abangan pada masa itu sudah sangat kental terjadi kestatus senan kudus menjadi seorang kodi di masa itu memberikan otoritas penuh bahwa atau memberikan citra bahwa syariat dengan model tasawuf yang sifatnya amali dan akhlaki lebih dominan menjadi bagian dari cara beragama cara berfikir cara bersikap masyarakat muslim saat itu dengan kontrol kuasa yang seperti itu maka tidaklah heran saat ini mungkin terjadi ketegangan antara Islam batini atau Islam esoteris dengan Islam yang zohiri atau Islam literal jadi sunnah kudus memberikan pelajaran dari aspek itu sisi yang lain yang bisa kita tangkap adalah ada citra yang sampai sekarang melekat dalam masyarakat kudus terkait dengan pola keagamaan yang dibawa oleh senang kudus salah satu kalau kita melihat dari peta peta klasifikasi sosial atau aspek sosiologis masyarakat kudus itu dibagi dua ada namanya masyarakat kudus kulon sama kudus wetan kulon itu artinya barat wetan itu artinya timur ini memberikan gambaran saat itu bagaimana karakter masyarakat kudus tidak homogen tapi heterogen sikap masyarakat kudus kulon sangat berbeda dengan pola dan sikap masyarakat kudus wetan kudus kulon sangat mencerminkan posisi sunan kudus sebagai seseorang yang teknokrat atau orang orang bangsawan orang priayi yang yang sangat memegang kuat dengan syariah dan aton-aton hukum yang ketat kudus kulon itu imajinya adalah orang-orang elit priayi kesantunannya sangat terhormat bahkan ada adikium ya atau istilah yang popular dari masyarakat kudus kulon yang sekarang juga menjadi bagian dari platform ya platform sosial budaya masyarakat kudus yakni Gus Jigang sangat tidak asing bagi masyarakat kudus ketika mendengar istilah Gus Jigang yang yang mungkin ini dari sisi ikinologis mungkin masih bisa dikaji lebih lanjut apakah benar Gus Jigang itu menjadi bagian dari pemikiran atau ajaran sunan kudus tapi lebih dari itu Gus Jigang memberikan gambaran tentang tradisi yang hidup turun-temurun dari masa ke masa terkait dengan memegang kuat tradisi agama tradisi masyarakat yang memegang kuat dengan syariat dan Gus Jigang itu adalah prototip ideal pada masa itu sampai sekarang dalam gambaran masyarakat kudus kulon Gus Jigang itu kalau diterjemahkan ya bagus ngaji dagang bagus artinya adalah akhlaknya baik ngaji adalah orang yang memang mencerminkan keluarga-keluarga santri keluarga yang memegang teguh dengan ajaran-ajaran agama dan dagang menggambarkan tentang etos kerja yang kuat Gus Jigang memberikan konsepsi utuh tentang bagaimana warisan sunan kudus masih terjaga dan terawat dengan baik dalam bentuk komunitas masyarakat kudus saat ini dan satu hal lagi kalau dikatakan apakah memang sunan kudus memiliki otoritas keagamanya seperti itu ada satu naskah di Leiden kodenya adalah OR 3050 kalau tidak salah yang tercatat itu ada di tahun 1600an tertulis di situ dinisbatkan kepada sunan kudus yang isinya sebagaimana ajaran-ajaran Islam-Islam abad pertengahan atau Islam-Islam sunni ya yang coraknya adalah corak Ash'ari mengajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan seterusnya kemudian bicara soal bagaimana cara sholat yang baik dan seterusnya dan cenderung memang lebih identik dengan pola-pola tasawuf tasawuf sunni amali daripada tasawuf tasawuf falsafi ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan sunan kudus sangat diakui saat itu dengan segala perjalanan sejarahnya ada konflik dengan sunan kali jogo terkait dengan kekir demak pasca wafatnya sunan tergono perbutan tahta antara Joko Tinggir Hadi Wijaya dengan Arya Penangsang satu sisi yang lainnya dan seterusnya tapi lebih dari itu sunan kudus memberikan kontribusi positif terhadap wajah Islam Jawa saat itu yang sangat kuat memegang tradisi syariat atau dalam klasifikasi umumnya wali songo memberikan ajaran wali putihan ajaran putihan ajaran yang memegang teguh dengan ajaran-ajaran agama saat itu saya kira itu tentang gambaran sunan kudus yang bisa kita ambil sebagai seorang syekhul Islam sebagai soal kondi yang memegang teguh ajaran-ajaran syariat Islam di masa 1500-an sampai 1600-an terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati